tutorial SMP voice tidak ribet ya guys langsung to the point aja pertama-tama yang harus lu siapin itu adalah lu tinggal cek kolom deskripsi gua dan link video yang udah gue siapin itu cara tidak mengatasi microsoft one no microphone available itu intinya dari channel Ichiro ya terus yang lu butuhin itu intinya lu harus install DirectX ini nah lu download ntar sudah selesai lu install clear Microsoft C++ ini sebenarnya nggak perlu sih karena nanti di folder di file SMP voice nya nanti udah sekalian sama Microsoft C++ ini jadi lu nggak perlu download yang di sini ya lu cuman butuh install DirectX yang dari sini oke setelah lu install DirectX tinggal lu install dah GTA SA Ori yang pertama-tama ya saya Ori dari gua tuh bukan GTA SA yang dari Indonesia ya intinya dia pure dari GTA SA yang Ori nya bukan buatan Indonesia ini pertama langsung install kalau gua install itu di datad ya datad tutorial voice di GTA install oke kita tunggu install supaya selesai oke oke setelah lu install GTA nya oke setelah lu install GTA nya lalu lu install disini sama ada SS-SA yang lu pakai ya itu ada SS-SA yang lu pakai ya itu ga tuh gua kalo kainya di datad di tutorial voice kit ya ini untuk tutorial aja ya ini ini untuk tutorial aja ya nah gua taruh untuk khusus untuk tutorial gua taruh di eh tutorial voice kit ya ya terus setelah lu install SAM 037 L1 kalo gua kan bisa kan pake SAM addon tuh Nah gue tambahin same addon Itu link same addon ini gue gak cantumin di deskripsi ya Karena ini cuma sampingan aja sih Kalau lo pake same addon lo tinggal cari di google ada banyak cuy Kalau yang gue pake itu 2.6 same addon Terus lo cari di folder GTA lo Nah gue taruhin disini Install Ini settingannya kayak gini Next Sampai selesai Oke sudah selesai Terus selanjutnya lo buka some voice yang udah download tadi ya Lo buka aja lo gak perlu extract Tinggal buka filenya doang kok Tinggal buka filenya Lo buka sf client 037 ini Lo buka dan ini semua Lo copas ke folder GTA SA lo Nah contohnya disitu Terus lo replace semua Sudah selesai Terus selanjutnya adalah lo install ini Intinya Intinya di voice installer advance ini Nanti lo bakal disuguhin untuk install visual c++ Nah nanti dia visual c++ nanti dia ada langsung di Dalam aplikasi Dalam aplikasi Aplikasi XC ini ya Aplikasi XC apa sih Inti X XC inilah File XC ini Nah lo taruh di folder GTA lo langsung Inti voice Inti voice Oke Disini ya Nah ini kan langsung disuruh nih Kalau seandainya lo udah install visual c++ Lo bakal disuruh repair Nah ini Kalau seandainya lo udah install visual c++ Itu lo repair aja Repair Repair Terus sampai selesai Karena gue udah install ya Jadi gue gak perlu ngapa-ngapain lagi Langsung gue close aja Close Sudah selesai Oke ini udah selesai Udah sih Gitu aja sih caranya Kita langsung test aja di ingame ya Oke let's go Kita tes dulu Udi Relatif ya Kita coba tes Apakah mic nya itu udah kedeteksi apa belum Oke Cara Lo pengen lihat Mic lo itu udah kedeteksi atau belum Lo tinggal klik Di keyboard itu F11 aja ya Tombol F11 Terus lo cek di microphone Ini gak nampak kayak gini Karena gue nginstall ini ya Nginstall some addonnya Jadi lo gak bisa ngeliat Cursor box gue nih Jadi gue pake filling aja Intinya lo tekan microphone ini Terus lo ceknya tuh disini Ininya lo pilih dulu Lo mau pilih mic lo yang mana Misalnya lo pake headset Lo tinggal pake yang ini Intinya dia adalah salah satu ini Ada yang mic headset sama mic PC atau laptop Kalau gue sih pakenya ini Jadi caranya lo pengen ngecek Voice lo tuh udah kedeteksi atau belum Lo tinggal centang nih Cek my device nih Cek device Lo tinggal centang aja dah Cek 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 Ini kan artinya micnya udah ke deteksi Dan lo udah bisa Main SHMP voice Di PC atau laptop kalian Oke sudah selesai Nah tinggal tekan B dah Tekan D ngomong Udah itu doang sih Oke karena Misalnya Misalnya seandainya voice kalian Masih gak bisa juga Sebenernya solusinya gini aja sih Di link yang gue ada cantumin tadi Yang cara mengatasi no microphone itu Dia udah dijelasin dia Caranya Intinya lo harus install DirectX sama install ini Terus juga Solusi terakhir kalau Sane masih tetap gak bisa ya Misalnya solusi terakhir Biar Bisa ngedeteksi mic itu Tinggal searching aja device manager Device manager Device manager Nah terus lo Tekan sound Nah kalau gue kan pake Sound gue tuh kan ini kan High definition Nah ini tuh Terus lo klik Update software Browse my computer Terus let me pick list Device drivers on my computer Nah ini kan gue pake ini nih Nah Gue pilih High definition audio device Next terus sampai selesai Nah setelah itu Udah Setelah Dari device manager Udah ya Terus lo coba Langsung login ke In game nya Kalo misalnya Masih tetep gak bisa juga Solusinya ya Lo harus Ke Control Panel Lo harus uninstall ini ya Uninstall microsoft c++ Yang lama lo Nih Tinggal Tekan Uninstall program Lo cari Microsoft Visual C++ Kalo gue kan pake yang 86 Nah ini lo Uninstall dulu Uninstall Sampai selesai Tinggal tekan aja sih Tinggal tekan uninstall Nah Nah kalo udah Udah Uninstall Lo tinggal ulang dah Step Ini Step Masuk ke Foldersome voice Voice installer Ini Sampai selesai Nanti kan Sudah selesai Itu Ada tuh Disuruh Install Microsoft Visual C++ Nah Itu tinggal lo install aja Terus Setelah lo install Udah deh Coba Coba login ke in game Kalo masih juga gak bisa Ya Aku juga gak tau Si solusi lain Gimana Mungkin dari memang Laptop lo yang bermasalah Atau Dari PC lo Ya Balik lagi ke device masing-masing sih Oke Mungkin cukup sekian tutorial dari gua And See you in the next video